Kembang jelita peruntuh tahta jelit 18 bagian 1. Ah, entahlah. Tapi aku dan keluarga ku sedang pikir-pikir untuk pindah ke Jiyadho saja, ah, bukankah Jiyadho ibu kotanya bangsa Mancu lalu kau kelap juga mengunci rambut seperti mereka tinggal di tengah-tengah orang Biadab dan diperintah oleh Raja Biadab. Mereka? Hem, kepondakanku bersuami orang Mancu, dan aku pernah mengunjunginya di Jiyadho. Mereka hidup senang, tidak seperti di sini. Tapi betapapun kita adalah orang Han, bangsa yang berkebudayaan luhur sejak berabad-abad. Huh, berkebudayaan luhur kok saling bunuh terus, perang terus, pemerintahan semrawut. Perdagangan semrawut, peradilan juga semrawut. Lalu kita orang-orang kecil ini siapa yang melindungi di Jiyadho lebih enak, biarpun setiap pemuda diwajibkan latihan militer, tapi semuanya tertib, tidak kacau. Percakapan itu berlangsung di pasar, antara seorang penjual buah-buahan yang tidak segar lagi karena sudah didasarkan beberapa hari tapi belum laku-laku juga, dengan seorang pedagang pecah belah di sebelahnya. Pembeli sepi, malahan sebentar-sebentar datang pengemis menadahkan tangan. Pengah mereka bertukar gerutuan kesal, tiba-tiba perhatian mereka tertarik kesuara di jalanan depan pasar. Di sana datang serombongan prajurit. Yang langsung membuat semacam melingkaran di pinggir jalan persis bakul jamu siap menggelar dagangannya. Seorang prajurit naik dan berdiri di atas sebuah bangku yang semelarangan dirampasnya dari seorang pedagang kecil lalu dia pun menabuh gong bertalu-talu. Si bakul buah-buahan bertanya, eh, ada apa itu? Pengumuman. Mudah-mudahan bukan pengumuman kenaikan pajak lagi, sahut si tukang sayur di sampingnya tanpa minat. Tapi si tukang buah yang sudah jemu menunggui dagangannya yang cuma dikerumuni lalat, justru nampak bermine, ayo kita dekat dan dengarkan, siapa tahu malah penurunan pajak. Ah, kau saja sana dengarkan. Kalau pajak turun, kabari aku. Kalau naik, tidak usah bilang aku, aku mau pura-pura tidak tahu saja. Kalau begitu tolong jagakan daganganku, dan si tukang buah telah bangkit dan menuju kerumenan itu, lalu berdesak-desakan dengan orang lain untuk mendengarkan pengumuman. Tapi begitu mengenali prajurit yang tengah berdiri di atas bangku sambil menabuh gong itu, terkejutlah si penjual buah-buahan. Ketika menoleh, di sebelahnya adalah orang yang sudah dikenalnya, maka berbisiklah ia, tidak kelirukah mataku? Bukankah yang berdiri di atas bangku itu adalah penjual obat kutu busuk yang tiga hari yang lalu masih berjualan di sudut pasar? Betul. Sejak kapan dia jadi prajurit? Mana aku tahu. Coba dengar dulu apa yang mau dia umumkan. Prajurit di atas bangku itu menabuh gongnya terus sampai terkumpulah kerumunan pendengar yang cukup banyak, lalu terdengarlah suaranya lantang, Saudara-saudara, saat ini terbuka lebar kesempatan bagi kalian untuk menunjukkan Dharma Bakti kepada Kekaisaran. Daftarkanlah nama kalian sebagai prajurit, masa depan gemilang menunggu kalian. Kalau kalian cukup berjasa, siapa tahu tiga tahun kemudian ada di antara kalian yang jadi jenderal dan berhasil menjunjung tinggi leluhur kalian. Ayo, ramai-ramai daftarkan diri. Asal saudara adalah lelaki sehat berumur 17 tahun sampai 40 tahun, hampir pasti diterima akan diterima. Ayo, ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Berkat pengalamannya sebagai bekas penjual obat kutu busuk, ia nampak lues sekali dalam pidatonya. Kalau beberapa hari yang lalu ia berteriak, dalam tiga hari tanggung semua kutu busuk lenyap dari kasur kalian maka sekarang, dalam tiga tahun bisa jadi jenderal. Terus saja dia memukul gong sambil berteriak-teriak membujuk, mencoba membakar semangat, benar-benar tak ubahnya menawarkan dagangannya. Dan jerih payahnya tidak sia-sia. Dari tengah-tengah kerumunan penonton muncul seorang lelaki kekar bertubuh pendek, bajunya buntung untuk memperlihatkan belitan otot-otot lengannya, matanya merah, mulutnya bau arak, rambutnya awut-awutan. Sambil mendesak maju dia pun bertanya, aku boleh daftar titik. Para pedagang kecil di jalan itu sudah kenal siapa dia. Penganggur tapi doyan arak, uang pembeli arak diperolehnya dari memeras para pedagang kecil. Kini dia agaknya menemukan lapangan kerja. Berambil mendesak maju dia pun bertanya, aku boleh daftar. Namun orang-orang yang melihatnya jadi cemas. Dulu si penganggur itu sudah bersikap begitu galak, entah bagaimana bertambah galak kalau sudah berseragam prajurit kelak, apalagi kalau sampai jadi jenderal. Namun si tukang teriak tidak peduli, pokoknya ada sambutan. Maka dia pun mengobral pujian, persis kalau ada tawan sekongkolnya yang pura-pura memborong obat kutu busuknya, bagus. Bagus. Saudara ini benar-benar seorang pencinta tanah air yang patut kalian teladani. Tentu saja saudara diterima silakan mendaftarkan nama di meja yang di sana. Lalu gongnya kembali dipukul berirama. Nah, saudara-saudara rakyat kerajaan Beng. Yang setia, apakah kalian akan tinggal diam melihat negeri ini diancam kaum pemberontak pelangi kuning serta bangsa manju? Tidak rela bukan? Ayo daftarkan diri, ayo, ayo siapa lagi? Muncul satu calon jenderal lagi. Kurus, pucat, agak bungkuk, jalannya sambil terbatuk. Batuk, dan biarpun sempoyongan dia menuju ke meja pendaftaran. Perwira penerima pendaftaran pun mengerutkan alis melihat orang macam ini juga mau jadi prajurit. Tapi kalau ditolak, ia khawatir yang lain-lain akan patah semangat. Terpaksa dia pun tulis saja nama orang itu sambil membatin dalam hati, lumayan untuk latihan memanah. Kemudian beberapa orang pun susul-menyusul mengikuti jejaknya, termasuk si penjual buah-buahan yang semula cuma berniat menonton. Dulu ia sering ditendang pantatnya oleh para prajurit, sekarang dia ingin pindah, masuk golongan yang menendang, bukan lagi ditendang. Si penabuh gong makin semangat. Makin lantang pula searanya menyerukan slogan-slogan yang membuat tengkuk merinding. Hanya saja, di antara orang-orang yang berkerumun itu ada yang merasa sedih dan malu. Dialah Helian Kong. Setelah berhasil meloloskan diri dari tawanan kaum. Pemberontak di Tongkoan, Helian Kong lalu berusaha menemukan kembali pasukannya untuk disusun kembali, tetapi ternyata gagal. Sejak Tai Goan dan Hun Chiu jatuh, pasukannya sudah tercerai berai, banyak prajurit yang melarikan diri dan tidak mau lagi kembali ke induk pasukan. Ada yang jadi berandal di gunung, dan ada yang kabur dengan mencopot seragamnya, entah kemana. Hanya sebagian kecil yang tetap setia, meskipun harus ditarik mundur untuk memperkuat pertahanan di Hon Tiong. Maka Helian Kong pulang sendiri ke Pak Hia dalam keadaan compang-camping dan akan melapor ke Pengpo Cheng Tong, kantor perang, siap ditugaskan kembali. Selain itu, ia juga akan berusaha mengusulkan kepada Kaisar agar pasukan-pasukan dari selatan ditarik ke utara untuk membendung kemajuan tentara pemberontak yang luar biasa. Di selatan masih ada Jenderal Sukaha Hoat di Yang Chiu, Jenderal Nge Chiliong di Hokian, Jenderal Tio Hanggan di Chiat Keng, Jenderal Tio Hian Tiong di Se Chuan, Jenderal Li Tengkok di Kui Chiu, semuanya masih memiliki pasukan yang besar, segar dan terlatih. Memang usul itu pasti akan ditentang oleh Chowasan yang takut kepada Jenderal-Jenderal Selatan itu, namun Helian Kong merasa bahwa Kaisar harus dibujuk sampai menerima usul itu itu lebih baik daripada merekrut orang-orang di jalanan, tak ubahnya berjualan jamu saja, dan entah macam apa pasukan yang akan terbentuk kelak dengan care ini. Dengan perasaan kacau, merasa kebanggaannya sebagai prajurit di Lukai, Helian Kong meninggalkan kerumunan itu. Pengah ia berjalan, tiba-tiba dilihatnya di antara orang-orang yang lalu lalang di jalanan itu ada seorang yang seperti sudah dikenalnya. Bentuk tubuhnya dan wajahnya kalau dilihat dari samping sekilas nampak seperti sahabatnya, Leong Tiohwi, perwirasan Ha'ai Kuan yang sejak keributan di depan gedung Chiu Kok Tio dulu lalu menghilang tak tentu rimbanya. Kini ia dengan heran melihat orang itu tidak lagi memakai seragam perwira, malahan berpakaian dekil seperti gelandangan. Kepalanya memakai topi rumput bertepian lebar yang ingin digunakannya untuk menyamarkan dirinya. Leong Tiohwi atau bukan tanda tanya muncul di hati Helian Kong. Karena ingin tahu, tak terasa ia mulai membuntuti orang itu. Mula-mula semuanya berjalan biasa, orang yang dibuntuti itu menoleh sekali ke belakang, lalu mempercepat langkahnya. Helian Kong juga mempercepatnya, dilihatnya orang itu berhenti beberapa kali untuk berbicara dengan beberapa orang. Kecurigaan Helian Kong makin tebal. Orang yang dibuntuti itu tiba-tiba berbelok masuk sebuah gang. Di mulut gang ada dua gelandangan yang makan sambil berjongkok, menggunakan mangkuk butut menyuapi mulut hanya dengan jari-jarinya. Ketika melewati orang itu, orang yang sedang dibuntuti Helian Kong itu berbisik sambil terus berjalan, aku dibuntuti. Cegah dia. Kedua gelandangan itu tiba-tiba meletakkan mangkuk-mangkuk mereka, lalu bicara satu sama lain dengan keras, seolah-olah bertengkar. Dan aneh, tingkah mereka itu seperti suatu aba-aba untuk munculnya suatu gelombang keributan. Seorang yang semula duduk tenang di pinggir jalan, tiba-tiba melompat ke tengah jalan, tertawa berkakakan, mengayun-ayunkan tongkat berteriak-teriak tak keruan, berlagak. Gila. Suasana jadi kacau seketika. Terutama perempuan dan anak-anak yang berlari-lari ketakutan, tapi banyak juga kaum lelaki yang berhamburan dan banyak yang menabrak-nabrak tubuh Helian Kong sehingga terhambat langkahnya. Dan keributan-keributan lain muncul serempak. Mendadak ada penjual sayuri yang berkelahi dengan pembelinya, ada orang lewat tersiram air panas dari warung, ada yang kepalanya kejatuhan genteng, ada kambing lepas yang melompat-lompat mengamuk dan menanduk kian kemari. Helian Kong terjebak di tengah kekacauan itu, dan ia pun kehilangan jejak buruannya. Helian Kong berpendapat bahwa semuanya itu disengaja. Nalurinya yang tajam mengatakan itu. Maka Helian Kong pun mulai bersikap keras, lah mendesak di antara kekacauan itu dengan menggunakan tenaganya, sehingga banyak orang terpelanting roboh. Tentu saja tidak banyak orang yang mampu menandingi kekuatannya. Tapi keributan menghebat dan jelas semakin diarahkan kepada Helian Kong. Seolah-olah tidak sengaja, tetapi makin banyak orang yang hendak mementung kepala Helian Kong dengan pikulan bambu atau dengan bandul timbangan. Ada juga yang berlagak panik terus hendak melindas kaki Helian Kong dengan gerobak roda satu. Helian Kong habis sabarnya. Ia melompat tinggi di atas kepala orang-orang itu, meluncur langsung ke dalam gang tadi sambil berharap. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti jejak orang yang mirip Leong Tiaung Hui tadi. Namun terlambat, lorong itu sudah kosong. Dengan geram Helian Kong kembali ke jalan besar, dan tercengang melihat keadaan jalan itu sudah tenang kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Gelandangan-gelandangan meneruskan makannya, yang bertengkar sudah damai kembali, meskipun suasana jadi lebih sepi karena banyak pembeli yang tadi sudah keburu-kabur dan tidak kembali. Namun suasana tenang itu justru membuat Helian Kong merinding. Kini jelaslah, sebagian besar orang yang ada di situ adalah sekomplotan, dan Helian Kong menduga merekalah orang-orangnya pelangi kuning. Berapa sebenarnya jumlah mereka di seluruh Pak Hia, Helian Kong tidak dapat memperkirakan. Yang jelas, kaum pemberontak ternyata menyiapkan penyambut dari dalam apabila kelak mereka menyerbu Pak Hia. Ia jadi ingat betapa Tong Kean, Hun Chiu dan Taigoan jatuh begitu gampang dengan care lebih. Dulu menghasut penduduk agar melawan tentara kerajaan dan membukakan pintu untuk laskar pemberontak. Dan kaum pemberontak rupanya merencanakan hal yang sama untuk Pak Hia. Bersahut-sahutan suara para pedagang itu menawarkan dagangan kepada Helian Kong, namun di Kuping Helian Kong, suara mereka tak ubahnya ejakan. Helian Kong melangkah lebih cepat meninggalkan tempat itu. Secepatnya semua panglima di kota ini harus segera tahu kalau kota ini sudah kesusupan entah berapa banyak orang-orangnya kaum pemberontak. Kalau tidak segera ada tindakan, Pak Hia akan gampang sekali kelak direbut licu seng. Namun semangat tinggi yang didasari kemauan baik pun seringkali terbentur kenyataan pahit yang tak terduga. Begitu Helian Kong sampai ke rumahnya, ia kaget melihat pintu rumahnya tertutup rapat ditempeli kertas bersilang segel bercap istana. Tertempel pula pengumuman singkat yang menyatakan bahwa Helian Kong sudah berhianat kepada kekaisaran, berkomplot dengan kaum pemberontak, maka semua pangkatnya dicopot, hartanya dirampas, bahkan dinyatakan sebagai buronan yang harus ditangkap hidup atau mati. Helian Kong termangu-mangu, sulit mempercayai kenyataan itu. Dia pertaruhkan nyawa di garis depan, biarpun mengalami kekalahan tapi tidak setitik pun ada niat hianat terhadap kekaisaran. Setelah berhasil kabur dari Tongkoan, ia buru-buru pulang ke Pak Hia untuk bersiap menerima tugas baru. Ternyata sambutan macam inilah yang ditemuinya di Pak Hia. Tiba-tiba ada ledakan di langit, lalu hujam pun turun dengan derasnya. Orang-orang di jalanan berlari-lari mencari tempat berteduh, begitu pulau Helian Kong. Tetapi ia tidak berani masuk ke rumahnya yang disegel, hal itu dianggap tidak menghargai pemerintah dan akan menyediakan bahan fitnahan tambahan bagi pembenci-pembencinya. Maka dia pun hanya dapat berteduh di emperan rumah di seberang rumahnya, berjejal-jejalan dengan peneduh-peneduh lain. Bedanya, kalau orang-orang itu nanti hujan reda masih bisa pulang ke rumah, Helian Kong tidak, sebab tidak punya rumah lagi. Sekilas terpikir oleh Helian Kong untuk menumpang di rumah perwira yang menjadi temannya, tapi akhirnya dia pun singkirkan gagasan itu dari benaknya. Selama tuduhan terhadap dirinya belum dicabut, ia bisa menyulitkan teman-temannya, dan ia tidak mau itu. Terpaksa untuk sementara ia harus jadi gelandangan, bahkan gelandangan yang diburu-buru. Tiba-tiba di jalanan itu ada seorang penunggang kuda yang berpacu sambil membungkuk, tanpa menghiraukan hujan lebat. Seorang berserah gampang lima, dan Helian Kong mengenalnya. Bu Sam Kui. Keruan Helian Kong jadi heran, bukankah Bu Sam Kui bertugas menjaga Sanha Aikuan? Untuk membendung orang mancu? Kenapa sekarang muncul kembali di ibu kota? Apakah ia bernasib seperti aku, mengalami kehancuran pasukan dan terpaksa kembali ke ibu kota? Tak tertahan lagi rasa ingin tahu Helian Kong sehingga ia lupa segala galanya. Ia melompat ke tengah jalan, dan teriakannya mengatasi suara gemuruhnya hujan, saudara bubu Sam Kui mendengarnya, sehingga dia pun kuat-kuat menarik ke kangkudanya sehingga meringkik sambil menggapai-gapaikan sepasang kaki depannya ke langit. Namun Bu Sam Kui dengan tangkas memutar kudanya dan berhenti menghadap Helian Kong. Saudara Helian Bu Sam Kui tercengang ketika melihat siapa yang memanggilnya, lalu sambil menunjuk pintu rumah yang disegel itu, ia bertanya keras agar tidak tenggelam oleh suara hujan, bukankah itu rumahmu? Kenapa kau malah berteduh di emperan rumah orang lain? Helian Kong mengangkat pundak dan menjawab dengan nada pahit, Sekarang bukan rumahku lagi. Tidakkah saudara bakat tulisan di pintu itu? Yah, belakangan ini dipakia memang ku dengar desas-desus tentang dirimu. Pasti ulasi keparat tua cohawasan. Saudara Helian, jangan kecil hati, aku dan teman-teman lain pasti akan berusaha menjernihkan urusan ini. Terima kasih, tapi urusanku bukanlah yang paling penting tidak perlu sampai terjadi ribut-ribut yang hanya menguntungkan musuh-musuh kekaisaran. Keselamatan negara harus dinomor, satukan. Kata-kata itu seolah-olah menampar Bu Sam Kui, sehingga mendadak ia jadi tersipu-sipu lalu menatap ke arah lain, sambil berkata, Benar, aku pun harus menjunjung keselamatan negara, kenapa saudara ada di Pak Hia dan bukan di San Hai Koan? Eh, begini ya eh, memang aku sedang ada. Keperluan sedikit di Pak Hia. Ya keperluan penting. Apakah ada yang lebih penting daripada menjaga tapal batas negara di San Hai Koan? Oh, tentu saja. Tapi sebelum ku tinggalkan, urusan di San Hai Koan sudah kuatur dulu. Tidak apa-apa kalau cuma ku tinggal sebentar. Helian Kong mencemaskan nasib benteng San Hai Koan lebih dari mencemaskan dirinya sendiri. Maklum, sekali San Hai Koan jatuh, berarti terbukalah jalan bagi pasukan Manchu untuk menyerbu wilayah pedalaman. Ia kurang mengerti, bagaimana Bu Sem Kui berani meninggalkan pos yang begitu penting untuk keperluan sedikitnya di Pak Hia. Namun karena Bu Sem Kui bukan bawahannya, Helian Kong tidak berani menegur. Beraninya cuma bertanya, bagaimana keadaan pasukan saudara di San Hai Koan? Aman, kokoh. Pasukan Manchu takkan mampu maju sejengkal pun. Bagaimana dengan Jenderal Ang Seng Tiu yang ditawan orang Manchu? Apa berhasil dibebaskan? Tiba-tiba Bu Sem Kui menarik nafas, lebih buruk daripada mati. Loh, kenapa? Dia tunduk akan bujukan kemuliaan dan kedudukan yang ditawarkan bangsa Manchu, maka dia menakluk dan sekarang dia adalah Panglima Manchu. Hah? Kalau demikian saudara Bu sebaiknya tetap berada di tengah-tengah pasukan saudara. Pembelotan Jenderal Ang itu bisa menurunkan semangat prajurit-prajurit kita di garis depan, harusnya saudara tetap di tengah pasukan untuk menjaga semangat mereka. Setelah urusanku dipak hia selesai, aku secepatnya akan kembali ke San Hai Koan. Urusan apa, saudara Bu? Bisa aku bantu agar cepat selesai? Ah, urusannya agak pribadi sifatnya, bisa ku selesaikan sendiri. Maaf, saudara Lian, aku sedang tergesa-gesa. Habis berkata demikian, Bu Sem Kui terus memutar kudanya untuk berderap pergi. Namun sempat juga melamaikan tangan kepada Lian Kong yang masih berdiri di bawah hujan lebat. Beberapa saat kemudian, Bu Sem Kui pun lenyap di tikungan sana. Lian Kong baru menoleh setelah di sampingnya terdengar suara langkah berkecipak di jalanan yang terkenang air. Aliok, si bocah tanggung yang pernah tinggal bersama Lian Kong itu mendekatinya sambil membawa payung, matanya cerah menatap Lian Kong. Lian to aku, Aliok. Aliok menyerahkan payungnya. Hilian Kong menerimanya, lalu merangkul punda Aliok diajak menepi. Sambil melangkah, Aliok bertanya, To aku, benarkah desas-desus yang mengatakan bahwa To aku mengkhianati kekaisaran? Kau percaya tidak? Aku bisa percaya matahari muncul dari barat, tapi tidak bisa percaya To aku menjadi pengkhianat. Hilian Kong tertawa dan mendekap kepala Aliok lebih berat. Dan sambil berpayung, melangkah ke suatu arah, Hilian Kong tiba-tiba bertanya, Sekarang aku mau kau bawa kemana? Ke rumah kita, yang disegel itu? Bukan, maksudku rumah baru kita, rumah baru. Akhirnya mereka pun tiba di rumah baru yang dikatakan Aliok itu, dan Hilian Kong terharu melihatnya. Tempat itu di sebuah gang, di atas sebidang tanah sempit yang dulu untuk pembuangan sampah, terjepit di antara dua tembok kerumutan. Tapi Aliok telah meninggikan tanahnya dua jengkal sehingga tidak bisa kemasukan air, lalu dilapisi papan-papan bekas sebagai lantai, dilapisi ia gitikar, atapnya juga papan-papan bekas dilapisi jerami campur ijuk, membuat air hujan tak bisa masuk melainkan mengalir ke tepi atap. Melihat tempat itu, Toh Lian Kong merasa hangat dalam hati, ternyata di Pak Hia masih ada sepetak tanah tempatnya berteduh, di hiasi kasih sayang. Mereka harus merangkak untuk memasuki gubuk itu. Aliok lalu meletakkan payungnya yang tetap terbuka, diletakkan sedemikian rupa untuk menahan angin dingin yang berhembus dari luar. Di tengah ruang sempit itu ada bagian lantai yang dicekungkan pinggirnya ditata dengan batu, tengahnya untuk perapian. Aliok menyalakan perapian untuk mendatangkan sedikit kehangatan di ruang itu. Toh aku, duduklah dekat api. Biar pakaian dan tubuhmu kering. Helian Kong menurut dan menggeser duduknya ke dekat nyala api, sementara Aliok malah merangkak keluar kembali sambil berkata, biar aku cari makanan dulu. Toh aku tentu lapar. Hujan-hujan begini cari makanan? Di mana? Aku membantu paman tukang warung di dekat belokan itu, upahnya makanan. Aliok lalu membawa payungnya dan berjalan menjauh. Tidak lama kemudian ia pulang kembali membawa bungkusan kertas besar. Setelah meletakkan kembali payungnya di tempat semula, dia pun merangkak masuk kembali. Bungkusan dibuka dan yang dibawa Aliok itu adalah kue-kue sisa yang dingin dan tidak mungkin dijual kembali. Ada bakpao yang sudah bekas digigit, ada roti yang kena abu dan sebagainya. Dengan agak malu-malu Aliok berkata, aku minta maaf, toh aku, benar-benar tidak pantas sebenarnya aku sugui toh aku makanan macam ini. Tetapi tidak bisa ku dapatkan lainnya, sebab aku tidak mau menjadi pengemis atau menyusahkan orang lain. Tidak. Makanan ini cukup pantas untuk seorang panglima yang perangnya kalah melulu. Helian Kong berusaha melegakan hati Aliok dan menyambar bakpao dingin bekas digigit itu, langsung dilahapnya sampai habis. Malahan terlalu pantas untuk seorang yang sudah dicap sebagai pengkhianat. Dan tiba-tiba Helian Kong tertawa keras sampai menlenak, suara tertawanya penuh kepahitan. Dua lajur air mengalir melewati pipinya sebelum jatuh di tikar. Aliok melihatnya, namun ia bersikeras dengan pendapat bahwa yang menetes itu tentu cuma air hujan dari rambut Helian Kong, bukan air mata. Sebab Aliok tidak mau melihat pahlawannya menangis. Sekarang, apa yang akan to aku lakukan di hari-hari mendatang ini? Aku akan membereskan suatu urusan dulu, kemudian pergi dari Pak Hia. Udara ibu kota sudah terlalu sumpek dan memuakan, bau napas cohawasan tercium di mana-mana, lebih busuk dari bau bangkai tikus. Dan pihak istana juga tak mau memberikan tempat sejengkal pun buatku di sini. Pergi ke mana? Ki yang ciu, bergabung dengan Jenderal Sukaha Ohoat yang bersih dan jujur. Aku benar-benar sulit memahami to aku, apa yang tidak kau pahami? Pemerintah bersikap buruk terhadap to aku. Tidak kenal budi, tidak menghargai jasa dan kesetiaan to aku, kenapa to aku masih juga bersikeras membela kekaisaran? Helian Kong menarik napas dan menjawab, kekaisaran ibarat sebuah rumah besar tempat kita bernuung. Biarpun rumah itu jelek, kita harus menjaganya jangan sampai roboh atau dirobohkan orang lain. Aku kurang setuju, loh. Kalau rumahnya sudah terlalu jelek, ya derikan saja rumah baru daripada tambal sulam. Helian Kong kaget, Aliok, dari mana kau dapatkan pikiran sesat macam itu? Dari pengalaman, dua hari yang lalu gubuk ini hampir diterbangkan angin dan bocor di mana-mana, air masuk, alangkah susahnya aku. Tambal sini, bocor sana. Tambal sana, bocor yang lain lagi. Seandainya aku punya tempat lain, tentu ku tinggalkan tempat ini dan mencari tempat berteduh yang lain. Mula-mula hampir saja Helian Kong menyangka Aliok sudah kena hasutan kaum pelangi kuning. Namun kemudian ia tertawa sendiri, karena Aliok barulah berumur 15 tahun, apa yang dikatakannya masih jujur dan tidak dimasudkan untuk mempunyai arti ganda. Hanya otak Helian Kong yang keracunan politik sajalah yang hampir saja menerima kata-kata Aliok dalam arti simbolis untuk situasi jaman. Sementara Aliok berkata lagi, To'ako, kalau To'ako kelak pergi ke Yang Ciu, aku harus ikut. Aku tidak mau sendirian dipak hia. Dengan rasa sayang Helian Kong mengusap kepala Aliok, tentu saja. Ku dengar Yang Ciu itu tempatnya indah ya, amat indah. Tahu sebabnya? Karena musim seminya lebih hangat daripada di sini? Salah. Kenapa? Karena di sana tidak ada coawasan. Langit makin gelap. Karena awan hitam merata di langit, jadi sulit diketahui saat itu masih siang atau sudah sore. Hujan dan angin belum ada juga, langit seperti belum kehabisan persediaan air untuk membasah kuyupkan pak hia. Tiba-tiba angin bertiup kencang, payung yang diletakkan di depan gubuk itu pun digiring angin sehingga menggelinding seperti roda yang lepas. Cepat Aliok melompat ke luar gubuk untuk mengejar harta yang berharga di musim hujan itu. Namun begitu tiba di luar gubuk, segera Aliok melihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada sekedar hujan lebat atau halilintar di langit. Air hujan membentuk tirai yang menghalangi pandangan, namun mati Aliok masih cukup tajam untuk melihat bayangan-bayangan yang bergerak mendekat dari kedua ujung lorong. Banyak sekali orang-orang membawa pedang dan tombak. Mereka berseragam prajurit-prajurit istana bergerak mendekati gubuk. Lupa akan payungnya, Aliok berteriak sekuatnya ke dalam gubuk, Toako, lari. Cepat. Teriakannya tidak selesai, dari balik tirai air melompat seng pencabut nyawa dengan pedangnya. Tubuh si jejaka cilik teriris telak dari pundak kiri sampai ke pinggul kanan, dengan irisan sedalam hampir setengah jengkal. Tubuh Aliok amruk, darahnya yang munkrat ke udara dan ke tanah segera bersih disapu ainsinyur hujan. Helian Kong begitu kaget, ia mendengar teriakan Aliok tetapi tak sempat berbuat apa-apa. Puluhan prajurit istana muncul di depan gubuk itu dengan senjata-senjata terhunus. Namun pusat perhatian Helian Kong masih terpaku ke diri Aliok. Sepotong makanan yang masih dipegangnya lalu dilempar begitu saja, bersamaan dengan tubuhnya yang melontar keluar sehingga gubuk darurat itu pun amruk berantakan. Langsung dipeluknya tubuh Aliok, didekapnya ke tubuhnya, dengan gerak tak keruan ia mencoba menutup lubang luka yang panjang itu. Luka yang semula merah namun, dalam sekejap menjadi putih seperti daging ikan karena tercuci air hujan. Aliok, bertahanlah, bertahanlah, kau pasti sembuh. To aku, suara lemah keluar dari bibir pucat itu. Aku ikut ke Yang Ciu, dipak hia orangnya jahat-jahat. Ya, ya, sekarang juga ku bawa kau ke Yang Ciu tapi bertahan ya. Ayo bertahanlah. Lawan maut itu. Kekuatan terakhir Aliok hanya cukup untuk membentuk seulas senyum tipis di bibir, sebelum kemudian terkulai ke samping. Helian Kong tahu artinya seng maut melangkah tanpa tercegah. Otaknya bisa menerima, tapi hatinya tidak. Salah apa anak ini sehingga harus menjadi korban pedang orang-orang istana? Salah apa? Salah apa dia sehingga kalian bunuh raungan kemarahan Helian Kong meledak mengatasi gemuruh air hujan. Para prajurit istana yang dibentaknya itu pun terkesiap kaget dan berdesakan mundur. Halilintar di langit pun. Meledak dasyat bersahutan, seakan ikut murka. Salah apa anak ini? Salah apa Helian Kong berdiri dengan matu berapi-api, membuat Song Tian Oh, kemandan pasukan itu jadi ngeri. Namun di hadapan anak buah ya, ia tidak mau unjuk kelemahan, ia berusaha garang pula, Helian Kong. Kau berdosa besar terhadap kekaisaran. Menyerahlah untuk menerima hukuman. Jawab dulu, salah apa dia teriak. Helian Kong sambil menuding tubuh aliyok yang kini meringkuk beku di tanah yang becek tergenang air. Tak ubahnya bangkai anjing. Dia seorang anak yang baik, rajin, jujur, pantang menyusahkan orang lain. Helian Kong, aku tidak mau berbantah denganmu. Ulurkan saja tanganmu untuk kami borgul. Cepat. Kalian anjing-anjingnya si anjing tua cohawasan. Kalian anjingnya anjing. Selain menggonggong dan menggigit untuk memuaskan si anjing tua itu, karena kalian bunuh aliyok, aku pun akan membunuh kalian semua. Song Tian Oh meremang mendengar kata-kata itu. Dalam pandangannya, Helian Kong jadi nampak seperti sesosok hantu peminum darah yang siap menerkamnya. Untuk mengatasi rasa paniknya, dia mengibaskan pedangnya dan berteriak, tangkap dia hidup atau mati. Menyerbulah prajurit-prajurit itu. Helian Kong memekik dan berputar bagai gasing, dan malanglah nasib prajurit-prajurit yang maju paling depan. Meskipun Helian Kong bertangan kosong, ketika cakar elangnya menebas kian kemari, ia menjadi sesosok bayangan maut yang sulit disentuh. Tiga prajurit paling depan ambruk. Satu tercakar wajahnya sehingga remuk sampai kelihatan tulang pipinya, satu hancur leharnya kena cakaran, satu lagi hancur benda pusakanya di selangkangan kena tendangan. Helian Kong bukan lagi manusia, tapi binatang buas. Tidak perlu para prajurit menyerbu Helian Kong, sebab Helian Kong lah yang menyerbu mereka, seperti perhara berlalu di antara ranting-ranting kering. Ia menerjang dengan tangan dan kakinya, dan kembali ia menambah korbannya tiga orang lagi. Kematian Alio yang beberapa menit sebelumnya masih membayangkan kota yang ciu, memberi contoh Helian Kong betapa nyawa manusia tidak berharga dalam kemelut ambisi orang-orang istana. Maka Helian Kong memperaktikan contoh itu sebaik-baiknya, lah memungut sebilah pedang dari mayat seorang korbannya, lalu mengamuk dengan hebat. Prajurit-prajurit Song Tian Oh mulai kocar kacir. Sambaran pedang Helian Kong kelewat cepat, kelewat bertenaga, luapan kemarahan. Para prajurit panik berdesakan mundur, tapi Helian Kong mengejar dengan buas. Naga-naganya prajurit yang berjumlah lima puluh orang itu akan dihabiskannya semua. Ia menerjang dengan tangan dan kakinya, dan kembali ia menambah korbannya tiga orang lagi. Song Tian Oh menggigil di tengah pasukannya yang bergerak mundur sepanjang lorong itu. Teriaknya, orang ini sudah kerasukan setan, cepat panggil bantuan sebanyak-banyaknya. Baru saja selesai teriakannya, empat prajurit di depannya yang menjadi dinding pemisahan antara dirinya dengan Helian Kong, telah roboh terkapar. Lalu Helian Kong dengan wajah puas menerjang ke arahnya. Aku cuma menjalankan tugas teriak Song Tian Oh gentar. Ketika pedang Helian Kong turun membabat, Song Tian Oh menangkis ke samping, namun malah pedangnya terpental dan menancap di tubuh seorang prajuritnya, sementara Helian Kong siap mengulangi tebasannya yang kedua. Dalam paniknya Song Tian Oh tak peduli care apapun yang digunakan untuk menyelamatkan diri. Sambil menyusup mundur ke dalam pasukannya, ia mendorong tubuh seorang anak buahnya untuk dijadikan perisai terhadap Helian Kong. Ia selamat, tapi anak buahnya yang malang itu pun terbelah pedang Helian Kong. Anak buahnya yang lain jadi patah semangat melihatnya. Komandan mereka tidak memimpin di paling depan, malahan tidak segan-segan mengorbankan anak buah demi keselamatan diri sendiri. Maka biarpun belum ada aba-aba untuk mundur, para prajurit sudah mundur sendiri. Keluar dari gang itu menuju ke jalan besar. Helian Kong terus mengejar, dan malanglah prajurit-prajurit yang terlambat larinya. Tetapi sasaran utama Helian Kong adalah Song Tian Oh. Ketika melihat panglima kaki tangan cohawasan itu sudah keluar ke jalan besar dan lari, Helian Kong melontarkan pedangnya sekuatnya dengan kerus seperti melempar lembing. Song Tian Oh sudah lari belasan meter, namun tetap tersusul oleh pedang yang meluncur bagai kilat itu. Punggungnya tembus, tubuhnya roboh berkelojotan di tengah jalanan yang becek itu. Ia menggapaikan tangan kepada setiap prajurit yang lewat di dekatnya, mungkin. Minta tolong supaya dibawa pergi, namun tidak ada yang menggubrisnya. Semua anak buahnya lari sekencang mungkin untuk menyelamatkan diri sendiri. Helian Kong tidak memburu lagi. Sudah cukup kemarahannya tersalur, kebuasannya seolah luntur untuk menampakkan kembali sifat manusiawinya. Sebagian besar lawannya terbunuh dan cuma belasan orang yang lolos. Sebenarnya mereka masih bisa dikejar, namun Helian Kong sudah puas berhasil membunuh Song Tian Oh. Lah berdiri tegak di antara mayat-mayat bergelimpangan, menengadah ke langit yang kelabu tua, menghadapkan wajahnya menerima empasan butir-butir air yang tak meredah. Perlahan-lahan kesadarannya muncul, Lah telah membunuh begitu banyak prajurit istana, termasuk Song Tian Oh yang menjadi salah satu orang kesayangan Chowasan. Apapun alasannya, maka Cap sebagai pengkhianat tentu sulit terhapus lagi. Perlahannya kembali ke dalam gang untuk mengangkat mayat Aliyok sambil bergumam setengah sadar, Ayo Aliyok, kita cari tempat yang bebas dari incaran anjing-anjing serakah itu. Kita ke Yang Chiu. Lalu ia melayang berlompatan di atas atap rumah-rumah, sambil tetap membopong Aliyok yang makin dingin, makin beku. Hujan berhenti, awan mendung menyingkir. Tapi langit tetap hitam karena saat itu memang sudah beranjak malam. Bintang-bintang muncul berkedip-kedip, seperti mata para gadis yang berusaha menahan air matanya. Sedang bulan bersembunyi entah di mana. Tanda bintang. Helian Kong terus melesat sambil bicara komat kamit sendiri menghibur Aliyok. Ia sampai ke bagian kota yang sepi, bukan pemukiman orang hidup namun orang mati. Sebuah kuburan luas. Hitam semuanya. Pepohonan peneduh, batu-batu nisan mencuat. Di sana sini, bayangan dari rumah-rumahan yang biasanya merupakan kuburan orang-orang kaya. Ada sebuah cungkup luas, seandainya dimuati orang hidup tentu cukup untuk dua keluarga. Namun penghuni cungkup itu hanyalah sepasang suami istri yang tidurnya nyak di bawah sepasang nisan pualam. Terengah engah lian Kong membopong Aliyok melangkah ke bawah atap cungkup besar itu, sambil bergumam nah, di sini hangat, tidak kena angin. Memang gelap, tapi jangan takut, Aliyok. Toa kamu akan menyalakan api, mencari makanan, lalu kita makan sama-sama ya. Besok kita pergi dari kota busuk ini ya. Pelan-pelan dibaringkan fatu buh liok di lantai cungkup, di depan sepasang bongpai. Helian Kong tidak sadar bahwa kedatangannya mengejutkan sekelompok orang yang sedang bergerombol tidak jauh dari situ, berjarak lebih kurang 15 langkah. Tadinya orang-orang itu sedang bercakap-cakap dalam kegelapan, namun kedatangan Helian Kong serempak membungkam mulut mereka. Bahkan dengan isyarat gerakan tangan, mereka lalu bersembunyi di balik gundukan-gundukan kuburan sambil mengintai penuh kewaspadaan kecungkup yang dimasuki Helian Kong. Salah seorang dari mereka lalu merayat maju amat perlahan, tanpa suara, mendekati tempat Helian Kong, agar dapat melihat dan mendengar lebih jelas, lah hati-hati sekali, sebab cungkup yang didekatinya itu tidak berdinding. Dalam keadaan Helian Kong yang normal, betapapun hati-hatinya gerak orang itu, tentu ia akan dapat diketahui oleh Helian Kong. Tapi saat itu Helian Kong sedang bingung, sedih, marah dan kecewa bercampur aduk, sehingga menumpulkan pendengarannya. Aliyok, kenapa diam saja? Astaga, kau mati ya? Tiba-tiba Helian Kong melompat bangun dan berteriak kalap, bangsa A'at. Kalian membunuh orang tak bersalah. Hecohawasan. Suatu saat pasti akan ku cincang tubuhmu, ku kirim maruahmu untuk menjadi jongosa liyok di dunia orang mati. Masih banyak yang diteriakannya sampai ia serak dan terengah-engah. Sementara orang yang mengintainya itu kembali bergeser maju dengan jauh lebih berhati-hati. Sementara Helian Kong kembali terduduk sedih di samping jasad aliok, inikah pertanda negara hampir untuh? Penjahat-penjahat kebiri bertengger di puncak kekuasaan, sewenang-wenang menyebar kaki tangan untuk memburu orang-orang yang benar-benar setia kepada negara. Ia terkejut ketika mendengar gemerisik ilalang tidak jauh dari cungkup. Ia melihat seorang bertiarap beberapa langkah dari tempatnya, dia pun melompat bangun dengan waspada. Bagus. Apakah kau juga anjingnya Cohawasan yang belum puas membunuh haliok? Kalau benar, bersiaplah. Aku akan mengirim pulang bangkaimu ke hadapan anjing tua kebiri itu. Saudara Helian suara orang itu ternyata bernada rendah, tanpa mengandung nada permusuhan. Perlahan-lahan ia bangkit. Helian Kong melongot, karena suara itu dikenalnya, Saudara Leong Tiawong Hui. Benar, orang itu melangkah mendekat. Aku Leong Tiawong Hui. Lebih dulu aku minta maaf atas kejadian siang tadi, waktu kau mengikutiku dan kemudian direpotkan oleh teman-temanku. Waktu itu aku menyangka kau akan menangkapku, jadi terpaksa aku berbuat begitu. Ah, jadi orang yang kubuntuti siang tadi memang benar dirimu, Saudara Leong. Kedua sahabat itu saling lebih dekat lagi, lalu saling berjabat tangan dan menepuk pundak. Mereka pernah dalam satu barisan dalam menentang pengaruh cowasan. Biarpun dalam kegelapan, kini Helian Kong melihat keadaan Leong Tiawong Hui tak ubahnya dirinya sendiri. Dekil dan lusuh mirip gelandangan kelaparan. Mengherankan, sebab Leong Tiawong Hui adalah perwira seangkatan Bu Sam Kui, sama-sama bawahan Jenderal Ang Seng Tiu yang ditugaskan ke Pak Hia, untuk memintakan perhatian pemerintah pusat terhadap urusan tapal batas San Ha Aik An. Kini selagi Bu Sam Kui menanjak bintangnya sampai menjadi panglima penjaga tapal batas di San Ha Aik An, kenapa malah Leong Tiawong Hui jadi seperti gelandangan yang malam-malam berada di kuburan. Sebaliknya Leong Tiawong Hui juga heran melihat keadaan Helian Kong. Saudara Helian, bukankah kau ditugaskan ketongkaan untuk membantu Jenderal Santo Anteng? Kenapa sekarang malahan di sini? Dan kenapa kelihatannya kau sedih dan marah sekali? Helian Kong menarik napas, duduk kembali di samping mayat Aliyok, mengelus Jidata Aliyok dengan sedih. Duduklah, Saudara Leong. Leong Tiawong Hui pun duduk dan lebih dulu bersiap sebagai pendengar. Sedangkan Helian Kong merasa mendapat kesempatan mencurahkan isi hatinya, Saudara Leong, baru tadi pagi aku masuk Pak Hia. Kembali dari Tong Kuan setelah berhasil meloloskan diri dari kurungan Jenderal Li Jiam. Sepanjang perjalanan pulang aku berusaha menghubungi dan menghimpun sisa-sisa pasukanku. Semuanya ku lakukan dalam keadaan kurang makan, kurang tidur, mempertaruhkan nyawa. Untuk apa semua itu ku lakukan? Bicara sampai di sini, suara Helian Kong meninggi, menandakan kalau ia kembali mulai emosional. Demi apa ku lakukan semua itu tanpa menghiraukan diriku? Demi kekaisaran yang kuabdi. Tapi apa balasan orang-orang istana kepadaku? Aku diuber-uber seperti anjing geladak, lihat anak yang tidak bersalah ini pun ikut dibunuh. Kenapa dia diperlakukan keji? Karena ia memberiku tempat berteduh di gubuk reyotnya, karena dia mencarikan aku makanan. Dia dibunuh karena tidak pintar mencilat orang-orang istana. Sekarang yang berhak hidup hanyalah mereka yang pintar mencilat pantat orang-orang di atasnya. Suaranya makin berapi-api, penuh luapan kemarahan, sampai Leong Tiong Hwi pelan-pelan menepuk-nepuk bundaknya. Memang, itulah. Pemerintah yang sudah buta sehingga tidak dapat membedakan mana pahlawan dan mana pengkhianat. Lihat saja nasib Menteri Hem Teng Pek alias Hem Keng Liok dan Jenderal Wan Chong Hoan, yang dihukum mati karena mereka jujur membeber kenyataan supaya negara diselamatkan. Tapi di Kuping Kaisar pastilah yang lebih merdu adalah suara cohawasan yang pintar membububi kata-katanya untuk mengamburkan kebenaran. Maka matilah abdi-abdi setia itu. Helian Kong menunduk. Sementara Leong Tiong Hwi meneruskan, aku terlalu kecil dibandingkan Menteri Hem atau Jenderal Wan, tetapi aku pun pernah hampir bernasib sama dengan mereka. Ketika Kaisar mengunjungi gedung Ciu Kok Tio, pernah aku nekat menghadap Kaisar untuk memintakan perhatian atas pasukan di San Ha'ai Kuan yang keadaannya Senin Kemis, apalagi sejak tertangkapnya Jenderal Ang Seng Tio oleh tentara Manchu. Apa reaksi Kaisar? Dia malah menuruti anjuran cohawasan untuk mencincang aku di tempat itu juga. Untung aku ditolong. Sejenak Leong Tiong Hwi berhenti agar kata-kata berikutnya lebih mendapat tekanan dan Sejak itu aku memutuskan takkan kembali ke dalam tentara kerajaan. Percuma, negeri ini harus diselamatkan sebelum dicaplok orang Manchu, maka pemerintahan bejat yang sekarang bercokol di istana harus ditumbangkan. Itulah sebabnya sekarang aku bekerja buat John Ong Lee Chuseng. Coba saja kata-kata Leong Tiong Hwi itu diucapkan 24 jam yang lalu, tentu Leong Tiong Hwi akan diterkam dan dicekik oleh Helian Kong. Tapi sekarang Helian Kong cuma pelan-pelan mengangkat wajahnya dan memandang Leong Tiong Hwi dengan tatapan kosong, sudah itu lalu menunduk lagi. Dan itu membuat Leong Tiong Hwi lebih berani, hanya dalam barisan John Ong ada cita-cita yang tulus untuk menolong rakyat. Mengabdi kepada kerajaan Beng berarti hanya mengabdi kepada segelintir orang Shichu yang sama sekali tidak menggubris nasib rakyat, apalagi dikotori campur tangan cohawasan, buat apa dipertahankan terus. John Ong juga berambisi, tapi ambisinya adalah menyelamatkan negeri, bukan ambisi pribadi. Karena itulah ia didukung rakyat dan tidak lama lagi pasti menang. Begitu terang-terangan Leong Tiong Hwi mengecam pemerintah kerajaan dan menyanjung Li Chuseng, ternyata Helian Kong hanya bungkam saja. Karena itulah Leong Tiong Hwi kemudian berkata, saudara Helian, bergabunglah dalam perjuangan John Ong. Namun sulit buat Helian Kong untuk mengubah sikap dalam sekejap, sebab yang dibencinya bukan dinasti Beng, melainkan kelompok cohawasan yang dianggapnya biangkelah di kebebrokan pemerintahan. Berbeda dengan pandangan Leong Tiong Hwi yang menganggap kebebrokan sudah parah sehingga pemerintah Beng harus direbohkan sama sekali, bukan cuma menyingkirkan kelompok cohawasan. Karena Kaisar Chong Cheng yang berkepribadian lemah itu tetap akan memberi peluang munculnya dorna-dorna baru biarpun cohawasan sudah dibabat. Kemudian Leong Tiong Hwi mendesak lagi, sekarang saatnya untuk mengambil keputusan, sebab keadaan berkembang begitu cepatnya dan tidak memberi kesempatan kita untuk berlambat-lambat. Tidak memihak John Ong berarti membiarkan negeri jatuh ke tangan cohawasan yang didalangi orang mancu. Dengan kata-katanya itu, hanya disodorkan dua pilihan, ikut licu seng atau ikut mancu. Pemerintah Beng sudah dianggap bahukan apa-apa lagi. Namun Helian Kong berkelit dari keharusan membuat pilihan itu, Saudara Leong, jangan paksa aku mengubah pendirian sekarang. Kita sama-sama amat kecewa, tapi jangan memaksa aku menerima pendirianmu. Ah, Saudara Iyan terlalu lamban, terserah pandanganmu. Kelompok cohawasan memang harus dimusnahkan, tapi tidak harus merobohkan pemerintahan yang sekarang. Ah, Saudara Iyan memimpikan sesuatu yang terlalu indah tapi tak mungkin menjadi kenyataan, hanya mengecewakan dan menyakiti hati saja. Tiba-tiba Leong Tiong Hwi menghentikan kata-katanya dan dengan kaget ia menoleh ke tepi kuburan itu. Dari sana terdengar suara burung hantu tiga kali, semacam isyarat. Helian Kong ikut menoleh. Nampak sesosok bayangan berlompatan lincah di atas nisan-nisan, mendekat. Leong Tiong Hwi bangkit dan melompat menyambutnya, begitu juga orang-orang yang tadinya bersembunyi, teman-teman Leong Tiong Hwi. Helian Kong tetap duduk di samping mayat Atan Daseru Iwok, namun perhatiannya mulai terusik. Setelah ia tahu bahwa Leong Tiong Hwi sudah menjadi pengikut Lichu Seng, maka orang-orang yang berkumpul malam-malam di kuburan itu pun tentu orang-orangnya sekaum. Maka Leian Kong jadi ingin mendengar apa saja yang akan mereka omongkan. Mungkin inilah naluri kesetiaan kepada kerajaan Beng yang tidak luntur biarpun baru saja terguyur kekecewaan dan kesedihan. Maka biarpun ia tidak bergerak di tempatnya, ia menajamkan telinga dan matanya. Malam gelap sekali, namun ketajaman matuh Leian Kong berhasil mengenali si pendatang baru itu tak lain adalah orang gila yang siang tadi membuat keributan di jalanan ketika Leian Kong membuntuti Leong Tiong Hwi. Kini orang itu justru nampak kuara 100%. Leong Tiong Hwi dan kawan-kawannya bicara berbisik-bisik dalam jarak 50 meter dari tempat Leian Kong dan mereka mengira Leian Kong tidak mampu menangkap pembicaraan mereka. Tapi mereka salah hitung. Leian Kong tetap mampu menangkap pembicaraan mereka, karena ketajaman telinga yang dilandasi tenaga dalamnya yang tinggi. Ada pesan lagi dari balik dinding istana, kata si gila kepada teman-temannya. Diam-diam Leian Kong kaget. Ternyata Lee Giam tidak membual, ketika berkata kepadanya bahwa segala perkembangan di dalam istana kami ketahui semuanya, kaum pemberontak itu telah mampu menyusupkan orang-orangnya ke dalam istana. Isi pesannya tanya Leong Tiong Hwi. Posisi orang-orang kita dalam istana makin terancam oleh komplotan cowasan yang berusaha membongkarnya, untuk membeberkannya di hadapan si Kaisar Tolol. Tiga saudara Giam, teman-teman kita dari Hon Tiong itu, setiap hari disiksa untuk buka mulut. Aku khawatir mereka takkan tahan siksaan dan akhirnya buka mulut. Begitu mereka buka mulut, yang paling dulu habisi alah orang-orang kita di istana. Mereka sudah seperti ikan di dalam wajan, begitu wajannya dipanaskan, matanglah ikannya. Leian Kong yang diam-diam mendengarkan itu pun tahu, di dalam istana rupanya kesusupan dua komplotan, komplotan pengikut licu seng dan komplotan mancu yang mengikut sertakan. Cohoasan. Kedua komplotan itu rupanya sedang berusaha saling menelanjangi selubung lawannya. Tapi mereka pun sama-sama musuh kerajaan. Kita harus menyelamatkan teman-teman kita, yang sudah ditawan cohoasan maupun yang dalam istana, sebelum seluruh jaringan kita terbongkar. Sementara itu, terdengarlah suara Leong Tiawohwi agak emosional, kalau aku sampai tidak bisa menyelamatkan Oh Kuihau. Aku malu jadi manusia, lebih baik jadi anjing pemakan tahi saja. Dulu ketika aku hampir mati di cincang kaisar banci itu, Oh Kuihau lah yang menolong aku. Apakah kita akan bertindak malam ini jangan gegabah, ini perlu perencanaan yang matang. Bukan saja kita belum tahu di mana disekapnya teman-teman kita itu, kita juga kekurangan tenaga untuk main kekerasan. Salah-salah kita malah mati konyol pula. Waktu itulah seorang dari mereka tiba-tiba berseru kaget sambil menunjuk ke satu arah. Seng Lotoa, agaknya kau kurang hati-hati. Kau dibuntuti. Semua orang dalam kelompok itu serempak menoleh searah, begitu pula Hi Lian Kong di tempatnya yang terpisah. Nampak ada bayangan-bayangan melompati kuburan. Hanya empat orang, tapi gerak mereka yang tangkas menunjukkan kalau mereka lebih berbahaya dari satu regu prajurit sekalipun. Bayangan-bayangan itu segera berlompatan terang-terangan mendekati kerumunan Liong Tiawohui dan kawan-kawannya. Sekilas nampak keributan di kelompok itu, salah seorang berseru keras, berpencar dan tinggalkan tempat ini. Namun gerakan keempat pendatang itu demikian cepatnya, seolah-olah terbang saja mereka tahu-tahu sudah mengambil posisi di empat penjuru. Kawanan Matumat Celicu Seng itu tahu-tahu sudah terkurung, dan mereka pun terpaksa menghunus senjata, siap untuk melawan. Hi Lian Kong karena tempatnya yang jauh, tentu saja jadi berada di luar kepungan keempat pendatang itu. Namun dengan bantuan bintang-bintang yang berkelap gelip di langit kelam, ia bisa mengenali dua dari keempat pendatang itu. Yang satu seorang tua berambut taut-tautan dan berpakaian sembarangan. Dialah yang pernah menjebak Lian Kong dengan asap beracun, ketika Lian Kong menyelundup ke istana untuk menghadap Kaisar. Dialah Tong Hinpa yang bergelar Bu Engjiat Pian, cambuk maut tanpa bayangan. Sedang orang yang satu lagi membuat darah Lian Kong mendidih, karena dia bukan lain adalah Ting Ho Anwi yang kini tambah gemuk. Saudara seperguruannya yang pernah mengkhianatinya dengan membocorkan rencananya untuk menghadap Kaisar secara diam-diam, lalu membawa lari pedang Tia Teng Pokiam dan kitab Tia Teng Pit Kip, lambang-lambang kekuasaan ketua Tia Teng Bun. Kini dilihatnya pedang itu tergantung di pinggang Ting Ho Anwi. Namun Lian Kong tetap menahan diri dan menyembunyikan diri. Kemudian dua orang lagi yang tidak dikenal Lian Kong, masing-masing adalah lelaki berusia 30 tahun dan 20 tahun, yang lebih tua berdandan seperti saudagar keliling, bertangan kosong, bersikap amat tenang sambil mengusap-usap jenggotnya. Yang lebih muda bertubuh tegap, berpakaian ringkas, menjinjing senjata yang disebut Sam Chiat Kun, Ruyung Tiga Ruas. Lian Kong pun lebih menajamkan metu untuk memperhatikan lebih baik lagi. Terdengar Tong Hinpa tertawa dan menghina, Nah, tikus-tikus pelangi kuning, sekian lama kalian sembunyi dan bertingkah laku merugikan negara. Malam ini berakhirlah kalian, kalian akan kami tangkap dan kami perkenalkan kepada pengalaman baru di tiang gantungan. Habis berkata demikian, Tong Hinpa rupanya tidak mau buang waktu lagi, dengan sigap ia segera menerjang lawan terdekat. Dengan tendangan beruntun. Lawannya mengayun-ayunkan Tong Kat agak ngawur untuk memeladiri, sambil mundur. Tong Hinpa menghindar dengan melingkari sebuah bongpai, nisan, dan kemudian mendesak makin sengit. Rangkaian jotosannya membanjir dalam jurus Inlyong Sam Hian, naga muncul tiga kali di awan, sampai lawannya terpukul dadanya, sehingga mencelat terkapar dan kepalanya membentur batu nisan. Pertempuran dibuka dengan satu korban dulu di pihak orang-orang pelangi kuning. Ting Ho Anwi tidak mau kalah dalam pamer kegagahan. Ia menghunus Tia Teng Pokiam dari pinggangnya lalu mengambil juga satu korban yang rupanya tidak menduga kalau pedang Ting Ho Anwi pedang pusaka. Tetapi dua orang anggauta pelangi kuning lain serempak maju untuk menahan keganasan Ting Ho Anwi. Begitu pertempuran dimulai di tengah malam di tengah-tengah kuburan itu, segera terlihat kalau orang-orang pelangi kuning menang jumlah, namun dalam perbandingan. Ilmu terlalu tidak seimbang, terlalu jauh di bawah lawan mereka yang cuma empat orang. Dari tempatnya, Helian Kong melihat Ting Ho Anwi mengalami kemajuan dalam ilmu silatnya. Selain bertambah cepat dan mantap gerakannya, ia bahkan memainkan beberapa jurus baru yang belum dikenal Helian Kong. Tentu jurus dari kitab Tia Teng Pid Kip, pikir Helian Kong geram. Tapi kalau Helian Kong ditanya apakah masih mampu mengalahkan Ting Ho Anwi, tanpa ragu-ragu Helian Kong akan mengiyakannya. Kitab pelajaran silat yang paling ampuh pun bukan semacam obat ajaib yang begitu akan langsung terasa kasiatnya dalam sekejap. Melainkan butuh banyak ketekunan, pendalaman, latihan dan barangkali juga beberapa kegagalan. Maka biarpun sudah mengantongi Tia Teng Pid Kip beberapa bulan, Ting Ho Anwi tetap belum mampu mensejajarkan ilmunya dengan Helian Kong saat itu. Yang lebih mengherankan Helian Kong adalah dua jagoan tak dikenal itu. Mereka nampak bertempur lebih santai, tidak sengotot Tong Hinpa atau Ting Ho Anwi, tapi nampak kepandayan mereka yang tinggi. Dalam sikap santai itu, toh kedua orang tak dikenal itu jauh lebih merepotkan orang-orang pelangi kuning. Dibantu dua temannya yang berilmu silat lumayan, Leong Tia Ong Hwi menghadapi pemuda bersenjata Sam Chiat Kun itu. Toh menghadapi lawan yang berkelahi sungguh-sungguh, si pemuda itu nampak seperti bermain main saja. Kadang-kadang dia malah membuat beberapa gerakan seperti aklobat yang sebenarnya tidak perlu. Toh dihadapi dengan keremen main itu, Leong Tia Ong Hwi bertiga tetap tak berkutik. Tiba-tiba semangat tempur Helian Kong bangkit, terdorong oleh dua alasan. Pertama, kebenciannya kepada pengikut-pengikut Chowasan yang baru saja mencelakakan Aliyok. Kedua, ia ingin merebut kembali Tia Teng. Pokiam dan Tia Teng pitkip dari tangan Ting Ho Anwi. Karena itulah ia tidak bersembunyi lagi. Ia bangkit, lalu dengan langkah lebar mendekati Arna pertempuran sambil berseru keras, Ah Oan. Waktu itu Ting Ho Anwi dengan rasa unggul tengah mendesak dua lawannya yang selalu berlompatan mundur, dikejar terus oleh hujung pedang Ting Ho Anwi. Namun begitu mendengar suara Helian Kong yang dikenalnya, kagetnya setengah mati, sehingga cepat-cepat ia melompat keluar gelanggang untuk lebih memperhatikan sosok tubuh yang melangkah makin dekat di gelapnya malam itu. Helian Kong, desisnya gentar, setelah dapat memastikan siapa orang itu. Benar, ini aku, Helian Kong menatap tajam. Penghianat, kesalahanmu yang dulu belum kau perbaiki, kau sudah menambah kesalahan baru dengan menjadi begunda Chowasan. Ketika Helian Kong maju selangkah, TLNG Ho Anwi mundur dua langkah. Ia sadar, biarpun. Ilmu silatnya sudah meningkat, namun tetap belum setimpal kalau dihadapkan kepada Helian Kong. Akong, jangan bersikap begitu menakutkan, kita kan teman? Apa maumu Ting Ho Anwi coba mengulur waktu sambil melirik ke kiri kanan mencari bantuan? Dilihatnya yang paling dekat adalah Sehong Hwa, pemuda yang bersenjata Sam Chiat Kun dan bertempur seperti bermain-main itu, maka Ting Ho Anwi coba menggeser diri semakin dekat ke Sehong Hwa. Sementara Helian Kong mengancam, kembalikan Tia Teng Pokiam dan Tia Teng Pit Kip. Kalau kau menulak, malam ini juga kau akan jadi penghuni tetap tanah pekuburan ini kalau ku serahkan tanya Ting Ho Anwi. Sambil bergeser lagi selangkah lebih dekat ke arah Sehong Hwa, namun jaraknya masih belasan langkah. Berhentilah bergeser, Ah Ho An. Tidak percayakah kau bahwa aku dapat lebih dulu menerkam nyawamu sebelum kau berhasil mendapat pertolongan temanmu itu gertak? Helian Kong yang rupanya dapat menduga niat Ting Ho Anwi L. Maka Ting Ho Anwi pun berhenti bergeser dengan tubuh menggigil dan kerongkongan kering. Kemudian suara Helian Kong melunak sedikit. Kalau kau serahkan kedua benda itu, mengingat persahabatan kita dulu, ku biarkan kau pergi, asal berjanji tidak menjadi begunda cowasan lagi. Ternyata kepengecutan Ting Ho Anwi lah yang lebih berkuasa dalam mengambil keputusan. Apalagi sore itu didengarnya kabar yang mengerikan tentang nasib Song Tian Oh dan pasukannya yang terbantai hampir habis oleh Helian Kong seorang diri. Ketika Helian Kong maju setapak lagi, sukma Ting Ho Anwi rasanya, lampir kabur terbang dari raganya. Apalagi ketika mendengar geram Helian Kong lagi, cepat serahkan. Ah Kong, benar kau mau biarkan aku pergi kalau ku serahkan pedang dan kitab itu? Ah Ho An, bertahun-tahun kau kenal diriku, dan kau sendiri tahu aku ini orang macam apa? Tukang menjelat ludah yang sudah di tanah? Ting Ho Anwi tak menjawab. Lebih dulu ia sarungkan pedangnya lalu dilemparkan pelan kepada Helian Kong. Kitabnya?